Tradisi Perayaan Waisak di Berbagai Negara Hari Raya Waisak adalah hari besar umat Buddha yang dirayakan setiap tahunnya. Dalam perayaan tersebut, umat Buddha memperingati tiga tahapan penting dalam kehidupan mereka yang disebut Trisuci Waisak. Tahap-tahap tersebut adalah tahap kelahiran, tahap pencerahan, dan juga tahap kematian. Perayaan biasanya dilakukan pada saat puncak bulan Purnama di bulan Mei. Tahun ini, perayaan Waisak di Indonesia secara nasional kembali akan diadakan di Candi Borobudur setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Banyak orang yang ingin melihat dan mengikuti secara langsung perayaan yang himat dan teduh itu. Di akhir ibadah, umat Buddha melepas lentera atau lampion ke udara yang bertujuan untuk menyampaikan doa-doa serta berharap dapat dikabulkan dan tercapai. Pengunjung yang datang ke Candi Borobudur boleh ikut melepas lampion ke udara. Taukah teman-teman, ternyata perayaan Waisak di negara-negara ini cukup menarik untuk disimak lho? Yuk kita pelajari satu persatu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Perayaan Waisak yang diadakan di Singapura Perayaan Waisak di Singapura dilakukan dengan melepas burung dari sangkar. Burung yang dilepaskan adalah burung liar, bukan burung peliharaan. Pelepasan burung di hari Waisak ini adalah simbol kebebasan. Perayaan Waisak yang diadakan di Thailand Hampir seluruh penduduk di Thailand beragama Buddha teman-teman. Saat Waisak, umat Buddha akan ramai-ramai datang mengunjungi patung Buddha setinggi 15,87 meter di sebuah kuil di provinsi Nakonpaton. Perayaan tersebut berlangsung dengan suasana damai. Perayaan Waisak yang diadakan di Korea Selatan Perayaan Waisak di Korea Selatan cukup unik. Mereka menyalakan lentera-lentera berbentuk teratai yang menghiasi candi-candi yang ada di sana. Tradisi itu dilakukan untuk mengenang nilai-nilai Buddha. Perayaan Waisak yang diadakan di Sri Lanka Mirip dengan perayaan Waisak di Korea Selatan, umat Buddha di Sri Lanka juga dimeriakan dengan membuat lentera cantik yang menyerupai lampu-lampu listrik dengan warna-warni yang indah. Perayaan ini dilakukan di ibu kota Sri Lanka yaitu Kolombo. Perayaan Waisak yang diadakan di Taiwan Di Taiwan, umat Buddha yang merayakan Waisak akan berkumpul mengelilingi sebuah kolam yang sudah dihiasi dengan bunga dan di tengah kolamnya terdapat patung Siddhartha yang kecil. Patung Buddha kecil itu akan dibasu oleh mereka menggunakan air wangi. Perayaan Waisak yang diadakan di Jepang Di Jepang, hari raya Waisak diadakan dengan membuat replika kuil dengan bunga musim semi. Kemudian patung Buddha akan diletakkan di atasnya. Di kuil-kuil juga ada perayaan untuk menghormati Buddha. Umat Buddha biasanya juga menuangkan amacah yaitu minuman yang dibuat dari bunga hortensia pada patung Buddha. Perayaan Waisak yang diadakan di Nepal Saat perayaan Waisak, umat Buddha di Nepal akan mengenakan pakaian putih dan hanya mengonsumsi makanan vegetarian teman-teman. Kemudian ada juga tradisi membuat makanan kir atau bubur manis. Bubur kir ini adalah simbol kisah seorang perempuan bernama Siddhartha yang menawarkan semangkuk bubur susu pada Buddha. Di Nepal, umat Buddha juga kembali membaca cerita sang Buddha untuk mendapatkan penerangan teman-teman. Terima kasih telah menonton!